Terima kasih. Ruang-ruang yang kosong terhadap perilaku kejahatan ataupun kekerasan seksual. Terima kasih. Terima kasih. Apa sebetulnya yang terjadi? Pro kontranya tarik urulnya seperti apa di dalam Panja dan DPR? Seperti apa yang ditayangkan oleh Tim Mata Najwa. Narasi kekerasan seksual ini kan terjadi sejak Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Kekerasan dan seksual. Litas itu dua hal yang sama-sama sensitif, sama-sama narasi yang tua bangka. Dan itu diatur dalam sebuah masyarakat yang patriarkis, masyarakat yang feodalis, itu menjadi suatu hal yang komplikatif. Dari dua belah pihak yang mendukung ataupun menolak dengan alasan sama-sama ingin memuliakan martabat kaum perempuan dan melindungi anak. Tapi memiliki perspektif dan metodologi yang berbeda-beda. Kenapa undang-undang ini tertahan? Karena priorisasi yang pertama, Mak Najwa. Ini diusulkan 2016, sempat keluar surprise dan dim, lalu kemudian priorisasi DPRK 5 tahunan, maka itu selesai. Pembahasannya tidak lanjut. Periode baru 2019-2024 ini masuk lagi, itu menjadi hak inisiasi dari Komisi 8, masuk prolegnas tapi belum dibahas. Karena ini bukan undang-undang career offer, tentu harus dimulai dari awal. Nah, begitu ini tidak masuk prolegnas di tahun 2020, karena beban prolegnas itu kan tinggi. Oke, yang jelas sekarang sudah masuk dan sudah dibahas. Tapi itu pun kemudian dikritik banyak pihak, saya tahu salah satunya LBH Apik. Mulai dari kritik perubahan judul, kemudian juga pasal-pasal yang tadinya ada sekarang tidak ada. Apa penjelasannya? Gini, niat baik sesuatu, niat baik Najwa, niat baik LBH Apik, niat baik saya, itu kalau tidak didialahkan bisa menjadi tumburan yang luar biasa. Kita hadir di sini sama-sama memiliki niat baik bagaimana darurat kekerasan seksual ini bisa memiliki jalan keluarnya. Ditariklah undang-undang ini oleh Balek sebagai hak inisiatif dari Balek. Jadi, justru Baleklah yang menjadi penyelamat dari mati surinya undang-undang ini, Mbak Najwa. Nah, karena Balek yang menyelamatkan, maka kemudian undang-undang ini dibahas Balek dalam rangka menyusun naskah baru. Jadi, tidak ada naskah sebelumnya. Karena itu dianggap mulai dari awal lagi, itulah aturan pembuatan undang-undang yang ada di DPR. Karenanya bukan namanya yang ganti, memang undang-undangnya yang ganti karena naskahnya baru sama sekali, begitu? Jadi, dalam proses penyusunan itu, dalam prolegnasi itu kan pertama kali judul. Apa judulnya? Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Saya melakukan lima kali RDPU, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan semua stakeholder. Oke. Nah, dalam rangka itu, maka kemudian kami menyeram aspirasi publik dan belajar dari keegoisan-keegoisan pihak-pihak tertentu terhadap undang-undang ini. Siapa tuh yang egois? Saya ingin lempar ke Mbak Zuma dulu. Bagaimana Mbak Zuma? Kalau judul, karena judulnya berubah, karena tadi kata Pak Wili, ini naskah yang berbeda. Tapi dari judul saja yang berubah, itu menunjukkan apa? Apakah memang perlu kita pertanyakan begitu judulnya berubah? Apakah keberpihakan pada korban juga berkurang dengan sendirinya? Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bang Wili dan juga teman-teman TA yang memang sudah bekerja keras, menyusun dan kemudian rapat pertama, menyampaikan draft pertama berkaitan dengan perubahan nama gitu ya. Nah, kalau kemudian ini dianggap sebagai inisiatif baru gitu ya, bukan kemudian carryover dari rancangan yang lama, kita perlu melihat kembali gitu ya, nilai filosofis atau perjuangan dari awal soal rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sendiri gitu. Di mana, kenapa ada judul penghapusan kekerasan seksual? Saya ingat banget pendapat dari anggota Dewan ketika rapat tanggal 30, beliau menyampaikan penghapusan itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Ya, kami menyadari bahwa itu sesuatu yang memang sangat jauh, tapi secara filosofis kita ingin negara membangun sebuah sistem untuk menuju ke sana. Kekerasan seksual tentu saja tidak bisa ditangani oleh negara sendiri. Ini adalah persoalan bersama di mana negara harus bersama-sama, masyarakat sipil gitu ya, dengan segala macam perangkatnya, untuk kemudian menuju ke penghapusan kekerasan, bukan kemudian hanya sebatas ini tindak pidana. Saya sangat apresiasi kekerasan seksual masih dipakai di draft yang pertama gitu ya, karena kekerasan seksual adalah kekerasan berbasis gender, di mana relasi kuasa sangat terlihat di sini gitu ya. Kita ketimpangan orang yang punya power yang lebih kuasa, kemudian melakukan kekerasan terhadap korban yang dianggap secara relasi lebih lemah daripada dia. Mbak Zuma, ketika ada pasal-pasal yang tadinya ada di draft awal dan sekarang tidak ada, menurut Anda itu mengurangi atau memang karena kan saya tahu alasan dari Panja dan Timahwi ini, sudah diatur di undang-undang yang lain sehingga tidak perlu masuk di undang-undang ini? Ya, tapi kemudian 85 pasal yang dihapus gitu ya dari rancangan sebelumnya. Jadi begini, ini biar tidak sesat pikir kita semua di sini. Ini satu, kalau kita lihat kesaksian AMI, kesaksian Ibu MI, Bang Aris Merdeka Sirait, mengatakan problem utama kita adalah instrumen penegakan hukumnya sama sekali patah. Atau tidak ada legal standing bagi polisi dan jaksa dalam proses setiap kasus-kasus ini. Kenapa? Nana bisa bayangkan. Ini biar kemudian kita sama-sama tahu komplikasi. DPR ini kan ruang politik, semua punya kepentingan politik dan itu suatu hal yang wajar. Politik itu memiliki perspektif ideologi yang berbeda-beda. Ketika pembahasan RUU yang lama, saya sampai undang Bu Menteri PPA, Bu Bintang untuk berdialog dan teman-teman yang lain, saya sampai diskusi sama Mengkumham, apa problem yang lama? Ketika judulnya penghapusan kekerasan seksual, ada sembilan item, itu harus didefinisikan item per item, baru satu item saja pelecehan seksual, ributnya, rapatnya enggak selesai-selesai Mbak Nana. Oke, itu satu. Yang kedua, saya kebetulan Mbak Sardana Filsafat. Penghapusan itu dalam hukum positif, itu suatu hal, tadi kan kita meminta hadirnya negara, eksistensi negara, aparatus negara. Maka kemudian kita harus berbicara dalam kerangka bagaimana satu, yang paling mendesak adalah hukum acara dari KS ini sendiri. Yang kedua adalah bagaimana pencegahannya. Apakah ketika dia menjadi tindak pidana kekerasan seksual, dia tidak berbicara pencegahan? Oh, sopasti. Yang ketiga adalah rehabilitasi yang diharapkan Bu EMI tadi. Dan kemudian baru pemulihan hak-hak korban. Apa yang menjadi konsen kami, Mbak Nana, ini adalah satu-satunya undang-undang yang berbasis kepada pendekatan korban. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Bang Aris Merdekasirai tadi. Seberat apapun kita jatuhkan hukuman kepada si pelaku, apakah itu membuat si korban bisa pulih? Tidak. Jadi inilah standpointnya. Jadi niat baik kita, saya terbuka untuk dialog, teman-teman mengkritisi itu syukur. Kalau enggak mengkritisi, kayak kami ya budek gitu. Bagaimana Mbak Zuma, apa pentingnya perspektif korban memang menjadi ruh utama dari RUU ini? Ya, RUU ini diusung memang berdasarkan pengalaman pendampingan teman-teman layanan atau FPL di lapangan gitu ya. Sembilan jenis kekerasan seksual itu bukan fiktif gitu ya. Tapi sesuatu yang memang nyata. Tapi kemudian di draft yang per tanggal 30 kemarin kemudian dipangkas menjadi empat. Contohnya adalah soal yang ditiadakan adalah yang pemaksaan perkawinan adalah bagian dari kekerasan seksual. Kita tahu banyak budaya di Indonesia yang kemudian permisif terhadap hal-hal itu dan sempat heboh beberapa bulan yang lalu dan setahu saya juga DPR bersikap gitu ya. Nah, terus kemudian itu tidak menjadi salah satu pertimbangan dan dimasukkan ke dalam draft yang kemarin dirapatkan di tanggal 30 Agustus itu. Dan kemudian juga tadi Bang Wili bilang soal hukum acara. Nah, disitu kan juga tidak disebut di draft yang pertama ya hukum acara khusus tapi kemudian mengarah pada hukum acara di KUHAP kita. Nah, itu sebenarnya catatan-catatan penting yang FPL menyebutnya adalah enam elemen kunci. Di mana itu sesuatu ruhnya gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman korban, berdasarkan pengalaman dari pendampingan di lapangan, hukum acara, sembilan jenis kekerasan seksual, terus kemudian pencegahan, pemulihan, tindak bidana yang komprehensif. Itu sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian serius dari DPR gitu. Teman-teman di lapangan mendapatkan banyak sekali hambatan gitu. Kayak misalkan kasus MS. Tadi Bang Wili bilang RUPKS adalah solusinya gitu ya. Karena di undang-undang kita hanya mengakomodir kekerasan itu dialami oleh perempuan. Tapi pada kenyataannya laki-laki juga kerap kali menjadi korban. Begitu juga dengan unsur di kekerasan berbagai gender online. Saya ingat banget ketika kasus Bu Baik Nurul lagi viral, DPR memanggil beliau dan atas dasar beliau adalah korban kekerasan berbagai gender online ini. Tapi kemudian itu yang ditersangkakan gitu ya. Nah DPR kemudian malah sama sekali tidak mengakomodir kekerasan berbagai gender online itu tidak dimensin sedikitpun di draft yang sekarang. Nah ini mumpung draft pertama jadi saya yakin masih banyak dialog dan beberapa masukan dari masyarakat Jipil juga malam ini saya bawa dan saya berharap balik bisa mempertimbangkan suara dari lapangan seperti itu. Kita akan bahas lagi setelah pariwara, setelah penempatan aja kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!